Intro Pada video kali ini ada ucapan menarik dari sang debater yang mengatakan orang akan sulit menjawab ketika dia bilang kitab kami dari Tuhan langsung Tuhan yang menulis tidak ada tangan manusia Saya tidak tahu sang debater mengutip dari perkataan muslim yang mana yang telah mengatakan bahwa Al-Quran ditulis oleh Tuhan langsung padahal tidak ada muslim dimanapun yang mengatakan bahwa Al-Quran ditulis oleh Tuhan langsung Mungkin kata-kata yang dimaksud sang debater merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 79 Cuma dia gagal paham sehingga menafsirkan begini Karena kadang orang itu sulit menjawab ketika dia bilang kitab suci kami dari Tuhan langsung Tuhan yang menulis tidak ada tangan manusia Sudah jelas kan kata-katanya Padahal jika kita lihat tafsir Zalalen G.S. Al-Baqarah ayat 79 Sangat jelas berbunyi Maka kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri Artinya membuat-buatnya menurut kemauan mereka Lalu mereka berkata ini dari Allah Itulah bunyi ayat yang mungkin dimaksud mas debater Padahal tidak ada pernyataan kitab apapun itu ditulis oleh Tuhan langsung Yang dimaksud dari ayat tersebut kecelakaan besar bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab Menurut kemauan mereka Dan mengatakan ini dari Tuhan Saya kasih contoh seperti Yohanas 17 ayat 3 Inilah hidup yang kekal itu Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus Disini saja sudah jelas bahwa Yesus Kristus adalah diutus dan beda dengan yang mengutus Tapi di ayat yang lain mengatakan seperti ini 1 Yohanas 5 ayat 7 Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam sorga Bapak, Firman, dan Roh Kudus Dan ketiganya adalah satu Ini nyata-nyata sudah dirubah sesuai dengan kemauan yang lain Bukan kemauan Yesus Mungkin sudah mengerti ya Mas debater arti yang menulis Al-Kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri Dan atas kemauan sendiri Jangan mengatakan Al-Kitab ditulis oleh Tuhan sendiri dong Muslim manapun gak ada yang bilang bahwa Al-Quran ditulis oleh Allah sendiri Kok mas ini ngawur Untuk pertanyaan selanjutnya jawabannya iya Penulis wahyu selalu ada ketika Nabi meminta untuk dituliskan wahyu yang telah beliau terima Karena Nabi tidak bisa menulis Makanya ada mushab itu buktinya bahwa para penulis wahyu Seperti Zaid bin Sabit selalu mendampingi Nabi Karena tugas dia adalah menulis wahyu yang disampaikan Nabi Untuk disebarkan pada umat Apakah sahabat Nabi yang ikut ambil bagian dalam penulisan ini Selama 23 tahun menempel Nabi terus Nanti maksud saya ya Ikut dia kemana Nabi Ke situ diikuti Karena Nabi mengucapkan Apa namanya itu Mengucapkan firman Tuhan itu kan Tidak ada waktunya Misalnya Sini Arisenin Kan tidak Sudah saya jelaskan di awal ya Mereka akan selalu ada Karena tugas mereka menulis wahyu yang diterima Nabi Bagaimana bisa diketahui mushab Ada Jika para penulis wahyu tidak selalu mengikuti Nabi Kok mas debater konyol banget sih Pertanyaan selanjutnya tentang kisah Nabi Idris Mengutip Surah Mariam ayat 56 Kan bunyi ayatnya Nabi sedang menceritakan Bahwa Nabi Idris itu Kisahnya adalah orang yang membenarkan Dan dia Nabinya Allah Cermati deh Kan itu sedang diceritakan oleh Nabi Agar diketahui umatnya Bahwa Nabi Idris itu yang membenarkan Dan dia Nabi Allah Saya keringat Surah Mariam ayat 56 Kalian pernah bacakan Bahwa Nabi Muhammad diberitakan Allah SWT Untuk menceritakan kisah Nabi Idris Yang terdapat di dalam Al-Quran Ternyata sudah saya bolak-balik Bolak-balik kisah Nabi Idris dalam Al-Quran Tidak ada Memang ada diceritakan Bahwa Nabi Idris itu orang yang soleh Tetapi itu kan bukan cerita Ceritakanlah kisah katanya Apakah terjemahan bahasa Indonesia yang salah? Nah pertanyaan sang debater lucu bukan? Padahal sudah jelas Nabi sedang bercerita Kok nyuruh-nyuruh bikin kisah kayak komik Pertanyaan Anda konyol-konyol mas debater Ucapan saya Bible ditulis orang-orang yang tidak hidup Jaman Yesus saja Anda tidak sanggah Ingat Jangan kerja kau bertanya terus Tapi harus berani ditanya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya